Shalom semuanya, majuwa-juwa Perkenalkan, nama saya Anetia Valerina Jinting Saya dari kelas Tanggung Biasanya saya dipanggil Neta Dan saya berumur 13 tahun Nah, hari ini kan kita mau dengarin firman Tuhan tuh Sebelum kita mau dengarin firman Tuhan Coba kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Sampai sekarang Sehingga kami masih bernafas sampai saat ini Bapak, sekarang kami mau Dengan firmanmu Kiranya kami akan mengerti Apa yang kami dengar Dan kami dapat melakukannya dalam firman kami sehari-hari Ya Bapak, ingatkan anakmu Dengan pertanian krisis kami datang Amin Nah teman-teman Hari ini kita Membahas tentang Yeremia 1 ayat 5-8 Yang bunyinya Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah menel engkau Dan sebelum kau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah mengatakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menerai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Oke nih teman-teman Hari ini Tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah Sebelumnya aku mau bertanya nih Pernah gak sih kita berpikir Mengapa kita dilahirkan di Indonesia Bukan di Amerika Atau di negara-negara lain Atau Pernah gak sih Kita berpikir Bahwa mengapa kita tidak dilahirkan Dari keluarga seperti si A B Atau keluarga lainnya Mengapa harus seperti keluarga ini Ya mungkin ada yang berpikir Seperti itu Tapi tidak tahu apa jawabannya Dan sebenarnya Masih banyak juga Pertanyaan mengapa Yang kita sendiri Tidak tahu apa jawabannya Teman-teman Tapi Yang harus di tahu adalah Tuhan mempunyai rencana Untuk membuat kita lahir Nah Begitu juga nih Iremia Iremia Diutus Tuhan Untuk menjadi hambanya Tuhan tidak berkata Dalam suara yang kuat Seperti Iremia Kau harus ikut denganku Kau harus menjadi hambaku Kalau tidak Kau akan kuhukum Bukan seperti itu Teman-teman Tetapi Dengan kata-kata yang Sangat-sangat luar biasa Kalimat yang sangat Keren Yaitu di kalimat Ayat yang kelima Sebelum aku membentuk Engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau Keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Lalu Apa sih Yang kita pelajari disini Yang pertama Tuhan kita Adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan kita Menciptakan kita Menciptakan hewan Menciptakan tumbuhan Dan tetap ingat akan Ciptaannya Dia bukan Tuhan Yang menciptakan sesuatu Lalu Lepas tangan saja Setelah menciptakannya Langsung lupa Dengan kita Bukan Tuhan itu Ingat dengan kita Tuhan melindungi kita Jadi Jika demikian Mengapa sih Kita takut Akan kehidupan kita Kalau Tuhan saja Selalu ingat akan kita Itu yang pertama ya Yang kedua nih Tuhan kita Sudah menetapkan tujuan kita Untuk lahir Bahkan sebelum kita lahir Tuhan tidak menjadikan kita Begitu saja Tanpa tujuan Bukan Lagian Mana ada sih Orang yang disini Tanpa tujuan Ya kan Jadi Apa sih Tujuan utama kita Hidup ini Sebenarnya Tujuan utama kita Untuk hidup ini adalah Untuk memuliakan Nama Tuhan Itu ya Itu yang kedua Berarti nih Ketika kita Mendengar panggilan Tuhan Dalam kehidupan kita Sudah tidak Sudah tidak ada lagi dong Kata tidak Untuk Menolak panggilan Tuhan Ya kan Tapi kan Dulu Hiremia juga Pernah menolak Ya Itu benar banget Hiremia pernah menolak Dengan Diatnya yang keenam Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku Jadak pandai berbicara Sebab aku ini Masih mudah Tetapi Tuhan Langsung berkata Kepada Hiremia Diatnya yang keelapan ya Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku Menyatai engkau Untuk melepaskan engkau Nah Akhirnya Hiremia mau menerima Tuhan Kita juga harus Seperti itu Kita ibaratkan Prajurit dengan Dengan apa ya Prajurit Dengan Komandannya Yaitu ketika Komandan Menyuruh Prajurit Untuk serang Maka Prajurit Harus serang Tapi ketika Komandan Menyuruh Prajurit Untuk Menjaga markas Maka Prajurit Juga harus Menjaga markas Jadak boleh takut Kita juga harus Seperti itu Jadak boleh takut Akan kehidupan kita Kalau kita Mau menjadi Prajurit Tuhan Yesus Nah Jadi Kesimpulannya Adalah Kita Puan Yesus itu Selalu menyertai kita Dimanapun kita Berada dalam Keadaan Apapun itu Baik suka Maupun duka Amin Bapak yang maha baik Kami sudah menangkan firmanmu Kiranya kami dapat mengerti Apa yang kami dengaran tadi Inilah anakmu Amin Ini saja teman-teman Shalom Menjuwa-juwa Tuhan Semasa-masa kita kerina Dan salam sehat ya Semoga kita dalam Lindungan Tuhan Walaupun Keadaan COVID Seperti ini Bye